RABBI ZIDANI RILMA Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami, BKS Media Dengan review buku kali ini Kali ini kita akan mereview sebuah buku Berjudul Rahasia Meraih Sholat Khusuk Ditulis oleh Syekh Musyari Al-Kharas Diterbitkan oleh penerbit Takya Dengan ukuran 14 x 20,5 cm Ketebalan 246 halaman Buku Rahasia Meraih Sholat Khusuk dibuat Karena jika Anda ingin sholat dan khusuk Maka Anda wajib membaca buku ini Dalam buku ini akan menemukan banyak rahasia Tentang langkah demi langkah meraih kehusuan Bagaimana menjaga nilai sholat dalam kehidupan Cara mempersiapkan diri Menggapai kehusuan di dalam sholat Kemudian menyelami Samudera Al-Fatah Memahami setiap gerakan dan bacaan sholat Membuka kunci kehusuan Dan juga menjaga pahala sholat khusuk Cara menikmati sholat Ada di dalam buku ini Buku ini sangat menggugah Urayan yang disampaikan merupakan materi Dari pelatihan sholat khusuk penulis Yang sudah mendapat testimoni luar biasa Dari peserta berbagai Seminar Salah satu testimoni yang ada di dalam buku ini Ada pada halaman yang terakhir Disebutkan Seusai mengerjakan sholat Kini saya merasa nyaman Seakan saya terlahir kembali Salah satu testimoni Kemudian ada testimoni yang lain Saya menyesali semua sholat yang saya kerjakan sebelumnya Kini Saya selalu menantikan sholat dengan penuh kerinduan Berapa menit lagi sholat akan tiba Berapa menit lagi sholat akan tiba Kemudian ada juga dari salah satu Peserta seminar Memberikan testimoni Setelah mengikuti seminar Saya mengerjakan sholat isya Paling nikmat sepanjang hidup Kemudian di dalam buku ini Langsung kita buka Buku ini sudah dicetak Pada Juli 2015 Untuk cetakan pertamanya Kemudian di Daftar isi Yang menjadi review pada kali ini Ada dijelaskan per bab Bab yang pertama itu Rahasia satu Pahami nilai sholat bagi anda Kemudian ada rahasia yang kedua Siapkan diri sebelum sholat Disana dijelaskan bagaimana cara Menyiapkan sebelum sholat itu Salah satunya Dengan rukun-rukun Ada adhan wudhu Kemudian siwa Menutup aurat Wahadab qiblat Kemudian di Rahasia yang ketiga Disertakan hati ketika sholat Rahasia yang keempat Buka kunci kehusuan Rahasia yang kelima Adalah sempurlakan adab Di awal perjumpaan Rahasia yang keenam Selamilah samudera al-fatihah Kemudian rahasia yang ketujuh Pahami dan sempurnakan Setiap gerakan dan bacaan Dan di rahasia yang paling akhir Jaga keikhlasan setelah Khusuk dirai Jadi kita juga perlu menjaga Kehusuan ketika kita sudah Pernah mengalami Sholat dengan khusuk Kemudian untuk gambaran bukunya Seperti ini Contoh saya baca Satu talir yang ada Di dalam buku ini Allah berfirman Untuk bila min syaitan rajim Lakotkan lakum Fi rasulillah Uswatin hasanatul liman Kana ya rejullah Wal yawmal akhir Wazakarallahu kathirah Sungguh telah Ada pada diri rasulullah Itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang Harap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Surat Al-Ahzab ayat 21 Jadi jika anda ingin Sholat anda menjadi khusuk Bacalah buku ini Karena nanti dalamnya terdapat 8 rahasia Meraih sholat khusuk Mungkin cukup sekian Review buku pada kali ini Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe Dan juga share Jika ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jika ini bermanfaat Jika ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya